Sementara itu, Pemirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi Pemerintahan Korupsi kapanpun dipanggil oleh tim penyelidik atau penyidik. Penyataan ini Syahrul sampaikan setelah dimintai keterangan selama sekitar 3 jam di gedung ACLC atau KPK Lama. Setelah kurang lebih diperiksa selama 3 jam oleh Komisi Pemerintahan Korupsi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo keluar dari gedung KPK Lama sekitar pukul 12.58 waktu Indonesia Barat. Mentan mengaku telah menjawab semua pertanyaan KPK yang dibutuhkan darinya. Ia juga menjelaskan agen kooperatif jika KPK membutuhkan penjelasannya kembali. Pendatikan demikian, Syahrul tak merinci apa yang telah didalami KPK dan meminta untuk menanyakan langsung kepada pihak KPK. Ia hanya menyebut bahwa sudah diperiksa sesuai prosedur atau SOP. Sementara itu, Komisi Pemerintahan Korupsi saat ini memang tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang diduga menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pengusutan ini dilakukan tidak ada hubungannya dengan unsur politik. Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara. Rapat kerja dan penas. Yang terakhir saya harus ke India dalam forum G20. Dan banyak pertemuan yang harus dilakukan atasnya menegahnya. Tetapi, walaupun permintaan saya sampai tanggal 27, karena berbagai kegiatan yang di Korea Selatan sudah bisa kita selesaikan di G20 di India itu, hari ini saya memenuhi panggilan itu secara baik. Alhamdulillah, kita sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya ingin mengatakan, dan saya tetap akan kompromi, akan korporatif, akan dikutukkan ke siap.